Menjelang pemilihan Gubernur Jawa, para pemirsa belum semua penyandang di Pabel memiliki KTP elektronik. Hal tersebut terkendala jarak kantor kecamatan yang sulit dicangkau mengingat letak geografis dari Kabupaten Bandung yang cukup luas dan banyak warga yang tinggal di Pelosok. Kepala Bidang Dokumen Kependudukan Disduk Jasib Kabupaten Bandung mengungkapkan saat ini pihaknya sedang berupaya memenuhi data hak suara yang diserahkan KPU. Berdasarkan data, terdapat 119 di Pabel hasil coklit dari KPU. Meskipun sudah direkam, para penyandang di Pabel belum memiliki KTP elektronik karena belum jadi. Kadang-kadang keluarga tidak melaporkan kondisi di Pabel ini karena memang ada psikologi sosial, bagian masyarakat mungkin ada yang merasa malu atau pencungkan. Tapi ketika melihat banyak berbagai-banyak program pemerintah yang tidak bisa sampai ke mereka karena mereka tidak terdata, akhirnya banyak masyarakat juga yang sudah mulai mendatangkan anggota keluarganya yang di Pabel. Nah kesulitannya memang beberapa masyarakat yang di Pabel itu ada pada keluarga tidak mampu. Sehingga untuk mengakses ke pelayanan kecamatan agak kesulitan. Selain karena fisiknya juga karena ekonominya mereka. Alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah bisa menyangkau mereka walaupun belum seluruhnya bisa selesai. Pihak Dinas Kependudukan akan menjemput dengan memberikan KTP ke masing-masing rumah dan kembali mendata untuk mengantisipasi jika ada hak suara kaum di Pabel yang belum terpenuhi.